Berdasarkan data Badan Pengatur Hilir atau BPH Migas, sedikitnya 2 juta kiloliter BBM bersubsidi diselewengkan pada tahun 2022. Penyelewengan ini menimbulkan kerugian negara sebesar 20,68 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah menciptakan sistem pengawasan terpadu untuk menjamin distribusi BBM bersubsidi sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Pertamina Hulu Rokan di Pekanbaru, Riau, anggota Komisi 7 DPR RI Mercy Christy Barents menyebut, pemerintah perlu membentuk tim pengawasan terpadu yang melakukan pengawasan melekat dan bukan hanya insidental. Selain itu, untuk memperketat pengawasan, pemerintah perlu melibatkan aparat penegak hukum, memberikan sanksi tegas pada para pelaku praktek ilegal, serta melakukan sosialisasi pada seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran BBM bersubsidi, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat penerima subsidi. Harus ada efek jerak. Begitu ketahuan langsung dicabut izinnya, di blacklist selama-lamanya. Karena mereka melakukan pemiskinan terhadap rakyat kecil. Semua yang mereka dapatkan ini adalah uang negara yang diperuntukkan untuk rakyat kecil. Sehingga memang upaya-upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus BBM ilegal ini, jangan kasih ruang buat saya, jangan kasih sanksi seberat-beratnya. Baik sanksi administratif maupun sanksi hukum. Mercy menyebut, praktek ilegal ini diduga terjadi di berbagai daerah, termasuk di Maluku. BBM selundupan tersebut diduga ditimbun untuk dijual ke industri atau dijual dengan harga lebih tinggi. Dari Pekanbaru Riau, Panji Prabowo, TVR Parlemen, melaporkan.